Yang urus saya juga, aku itu rumah sakit ya Ya ambil ikhlasnya, ya ini berusaha siapa siapa yang mau Betul Mobil 23 kan Randy Kejaharnet menghadiri sidang cerai di pengadilan negeri Bekasi pada Rabu 2 Agustus 2023 Ia hadir mengenakan kaos hitam dan tangan yang diperban Randy Kejaharnet diketahui baru saja mengalami kecalan mobil pada Senin 31 Juli 2023 di tol JT Bening, Bekasi Di dalam mobil ada dirinya dan sang istri Lady Nayawan Di pengadilan negeri Bekasi, Randy Kejaharnet yang datang sekitar pukul 10 waktu di Sopekin Barat Tampak berjalan tertatih dan sesekali meringis kesakitan Saat ditanya oleh wartawan soal kondisinya, Randy Kejaharnet memberikan jawaban singkat Randy Kejaharnet juga enggan menerangkan maksud kedatangannya hari ini Sejak datang hingga masuk ruang sidang, ia berjalan dituntun di kuasa hukum dan sesekali tersenyum tipis ke arah wartawan Lady Nayawan tidak terlihat dalam sidang itu Sebelumnya, kuasa hukum Lady Ezra Sima Juntak mengatakan ibu tiga anak itu mengalami cedera berupa memar di bagian pinggang ke bawah Sementara keterangan dari Ade Fauzan, manajer yang dikejaharnet, menyebut bahwa Lady Nayawan mengalami cedera lebih parah Sehingga harus dirawat di rumah sakit Lady Nayawan disebutnya mengalami retak di tulang rusuk Kita kecelakaan di ruang Stolor Cikampek, ya, 2.06 Itu kita, eee... Maaf ya, ini ngopongnya agak susah ya, Pak ya Eee... Tapi, mobil selip Now, tekan-takan yang tak terpulang kiri Tunggu link Terdapat, ketika lagi ya Udah, kita dari situ bawa Lady di rumah sakit Kita di rumah sakit, годat itu sekarang Lady ya aku yang ngurus Keadaannya Lady sekarang udah kebaik juga Puji Tuhannya gak ada ruka yang serius Dan ini juga maasih butuh perawatan sama istirahat Tapi kalo.. Mungkin beritanya ada yang tatah atau apa-apa, itu gak ada dari dokter juga di ruang sininya aja, fracture, tapi nggak masalah, bukan sesuatu yang bisa dikhawatirkan yang butuh perawatan yang ingin silajen sama istirahat. Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, tiga hari. Takutnya kan ada bentuk di kepala, dan juga di cek, dan juga di cek, jangan sampai ada cedera sutulan aja dari dokter gitu sih. Itu kejadian jam apa? Jam tiga.